COKOLATO Dengan kandungan lemak yang rendah, terbut dari lemak susu, padatan susu tanpa lemak, serta pemanis Nah, yang biasa orang sebut juga dengan es krim khas negara, Itali Sekilas, es krim dengan gelato memang mirip loh Tapi apa sih yang membedakan keduanya? Es krim memiliki kandungan lemak lebih tinggi, yaitu 16-18% Sedangkan gelato memiliki kandungan lemak 3-14% Nah, hal kedua yang membedakan keduanya, yaitu nilai operannya Gelato memiliki operan yang lebih rendah daripada operan dari es krim Tapi, operan itu apa sih teman-teman? Operan merupakan jumlah peningkatan pelukungan Akibatnya dimaksudnya gelombung udara ke dalam campuran es krim atau gelato Nah, gelombung udara ini bisa bertahan dalam campuran Karena dilapisi oleh globula lemak dari sistem emulsi Nah, operan bisa dihasilkan dari proses pengadukan ataupun pengacaukan Sekarang, aku akan jelasin cara pembuatan dari gelato Secara umum, es krim asali-tali ini menggunakan bahan dasar berupa susu, gula, telur, dan perasa makanan Nah, pada praktikum kali ini, bahan-bahan yang digunakan yaitu Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu Ada 2 sendok makan tepung maizena Terus, ada 2 butir kuning telur yang nanti kita perlu pisahin dulu kuningnya aja yang dibutuhkan Terus, ada 4 sendok makan gula pasir Ada 3 sendok makan cocoa powder Dan terakhir ada 200 ml susu UHT full cream Oh iya, ada alat-alat yang perlu kalian siapkan juga Seperti mixer, gelas ukur, timbangan, kompor, dan panci Cara pembuatan coklat atau coklat gelato Nah, 2 kuning telur tadi yang sudah dipisahkan Kita campurkan dengan 4 sendok makan gula pasir Lalu, kita aduk dan dihomogenisasikan dengan menggunakan mixer Hingga kuning telurnya mengembang Nah, ini final dari adonan yang sudah mengembang Kita butuh kuning telurnya hingga mengembang seperti ini ya guys Dan bisa dilihat disitu masih ada beberapa gula pasir yang belum benar-benar terlarut Setelah itu, kita panaskan 200 ml susu UHT full cream Nah, disini kita panaskan hingga suhunya hangat kuku Atau aku disini pakai patokan Sampai terbentuk gelembung-gelembung kecil Sebesar mata kapiting di bagian permukaannya Nah, seperti ini nih guys Sekarang, susu yang tadi sudah dipanaskan hingga hangat kuku Dicampurkan ke adonan dengan cara metode tempering Atau dengan pemanasan ke lahan Jadi kita masukkan susunya pelan-pelan Sedikit demi sedikit Nah, kita pastikan Antara adonan dengan susu tadi benar-benar homogen Kita aduk-aduk dulu Sebelum kita masukkan tepung maizena Sebanyak 2 sendok makan atau 20 gram Nah, ini tepung maizena kita masukkan Dan kita aduk-aduk lagi ya guys Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masukkan kakao bubuk sebanyak 3 sendok makan atau sekitar 30 gram Nah, disini opsional ya guys Kalian bisa ganti dengan perisa lainnya Misal taro, green tea, strawberry, dan lain-lain Nah, kalau disini aku pakai kakao bubuk untuk rasa coklat Kalau dilihat bubuk kakaonya kurang terlarut Atau masih sedikit mengumpal Tenang aja ya guys Karena abis ini adonannya akan dipanaskan Jadi kakao bubuknya akan terlarut sempurna saat dipanaskan Nah, sekarang kita panaskan dulu adonannya Hingga adonannya mengumpal Agar terbentuk tekstur yang lembut Nah, teman-teman bisa lihat disini Kakao bubuk yang tadi mengumpal Sudah mulai terlarut sempurna ya Ke dalam adonan Terima kasih telah menonton Nah, bisa dilihat Ini sudah terbentuk gelembung-gelembung Artinya adonannya sudah mulai mengumpal ya Nah, kalau sudah seperti ini Kompornya bisa dimatikan dulu Nah, disini kompor sudah aku matikan ya guys Tapi aku tetap terus aduk Supaya suhunya cepat turun Sebelum aku masukkan ke cetakan Nah, nanti setelah dimasukkan ke cetakan Tetap adonannya kita tunggu Sampai benar-benar dingin Sebelum kita bekukan Nah, kira-kira seperti ini Gambaran packaging yang ingin aku gunakan Nah, dalam proses pembuatan gelato Namanya homogenisasi itu sangat penting Kenapa? Karena dalam proses tersebut Udara akan masuk ke dalam adonan Sehingga mempengaruhi Proses pengembangan dari adonan tersebut Serta juga akan mempengaruhi Nilai overan dari adonan tersebut Selain itu juga Homogenisasi sangat penting Saat melakukan pengocongan antara tulur Dengan gula Dimana saat pengocongan tulur ini Homogenisasi akan mempengaruhi Nilai viskositas adonan Serta Kestabilan dari emulsi tersebut Homogenisasi lainnya Terjadi saat Mencampurkan susu hangat Ke dalam adonan Dimana menggunakan metode tempering Atau metode pemanasan perlahan Jadi saat Susu yang tadi telah dipanaskan Terjadi hangat kukul Kemudian dimasukkan ke dalam adonan Itu dimasukkan secara perlahan Sedikit demi sedikit Agar tidak terjadi pengkumpalan Dan sekaligus Untuk mengarutkan gula pasir Yang tadi belum terlalu Secara sempurna Saat pengocongan kuning telur Oke Ini dia gelato yang sudah dibukukan Sekarang Kita coba Skup dengan Sendok kayu yang tumpul Kalau berhasil Artinya Gelatonya benar-benar Memiliki tekstur yang lembut Oke Berhasil guys Berarti teksturnya benar-benar lembut ya Sekarang Kalian bisa lihat Teksturnya Secara detail Nah Sekarang Kita coba Skup lagi Dan berhasil Bisa dilihat Teksturnya gelatonya Benar-benar lembut ya guys Sekarang Kita mau coba Gelato rasa coklat ini Hal yang pertama Aku rasain Dari gelatonya Benar-benar Melt di mulut gitu Dan rasa coklatnya Kerasa banget Nah waktu kedua kalinya Aku rasain Sudah mulai ada After test Rasa sedikit pahit Dari rasa coklatnya Kira-kira Rasa pahitnya Kenapa ya guys Rasa sedikit pahit Didapatkan Akibat Coklat Pengandung Polyphenol Dan Theobromin Yang menimbulkan Rasa pahit Tekstur lembut yang dihasilkan Berasal dari Penggunaan Tepuk Magina Karena Tepuk magina Yang dapat Mengingat air Dalam adonan Sehingga Dapat meningkatkan Vistositas Dan menurunkan Kandungan air Karena kandungan air Yang rendah tadi Sehingga Saat dibekukan Terbentuk Crystal es Yang lebih sedikit Makanya Teksturnya Menjadi lembut Selain itu Juga dipengaruhi Alay jumlah Kelunggu mudara Yang masuk saat Adonan Dihomogenisasi Nah Jika dalam satu Adonan gelato Kemulian yang terlalu banyak Akan menghasilkan Tekstur yang terlalu Berat dan lembek Tetapi juga Terlalu rendah Akan menghasilkan Tekstur yang terlalu Halus Nah Makanya Banyak orang Yang lebih menyenangi Gelato Daripada es krim Karena Gelato memiliki Tekstur yang lebih Lembut Sehingga Lebih menyenangkan Nah Itu tadi Penjelasan Mengenai Gelato Serta cara Pembuatannya Dalam praktikum Iptek susu Semoga Videonya Bermanfaat Thank you for watching